halo halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajoko saya lagi di rumah nih guys jangan lupa like comment and subscribe sebelum kita melanjutkan video ini saya minta kawan-kawan untuk ketik like oke guys kali ini saya akan cobain review dari rom VG filler ya dan ini buat animasi dari Ancin ini sebenarnya cuma ya memang sama sih sebenarnya VG filler dan Ancin ini yang versi MIUI nya VG filler dan juga sudah MIUI 12 yang terbaru ya yang di tanggal 6 kemarin ini guys dan juga ini baru aja lobet baterainya lima 16% guys jadi sekalian saya review penggunaan baterai saya dan sini penggunaan baterai saya cuma sekedar sosial media doang saya nggak nge-game untuk di rom VG filler ini ya dan dari VG filler ini sebenarnya pakai base dari rom Cina ya dan icon dari sinyalnya keluar walaupun paket datanya off nih guys paket data off 3G dan 4G nya muncul di sinyal ya ini rom Cina banget dan aplikasi cinanya masih ada satu sih gets APP juga sudah install beberapa aplikasi di sosial media sih walaupun enggak banyak dan game pubg mobile walaupun saya nggak nge-game sih di penggunaan saya sebelumnya tapi saya di akhir video saya akan tes buat nge-game nya berarti dan kita lihat gimana di pubg nya dan dari aplikasi bawah seperti ini dia nggak ada perekam layar guys ini perekam suara doang yang ada dari aplikasi ya dan settingannya kayak begini jadi lumayan ya kalau butuh perekam suara tapi perekam layar yang enggak ada untuk aplikasinya guys kalkulator aja nggak ada dan aplikasinya masih minim ya untuk di rom ini dari status bar nya kayak begini guys dari settingan dan kita lihat di my device guys ini versi 25.6 nya VG filier dan ini juga masih pakai Android 9 ya pai dan kernel bawaannya saya masih pakai kernel bawaan nih guys dan kita lihat di penggunaan baterainya nanti ya di penggunaan baterainya nanti ya kernel bawaan ini enak atau enggak hemat baterai atau enggak kalian bisa nilai sendiri setelah kalian lihat ntar guys oke kita lihat dari sim card untuk di settingan sim card nya sama aja sih udah untuk dari preferennya yang sama kayak di rom Cina kalau di EU tuh lebih banyak sih settingan jaringan nya Hai dan bisa 4G dual 4G ya teman saya nggak aktifkan dual 4G nya Wifi berfungsi Bluetooth juga berfungsi guys Hai kalau butuh pakai share it bisa Hai dan dari lockscreen seperti ini ya display Hai ada dark mode juga untuk jadi buat yang butuh dark mode aja untuk di sound sama aja sih cuma Hai kayak gini ya Hai notifikasi Hai sama aja guys dan kita langsung lihat dari untuk di wallpaper sih sama aja ya Hai dan di tema disini saya masih pakai yang standar ya cuma kalau kalian buka aplikasi tema manajernya bisa kok masih berfungsi dengan normal bisa download teman karena ini gue sudah support tema pihak ketiga ya dan dari password yang security kita kita coba aktifin fashion lo kita cobain ya Oke saya sudah cobain untuk face unlock nya guys jadi berfungsi dengan baik normal untuk fashion lock dan dari fingerprint juga lumayan cepat ini ya Hai enggak delay gitu jadi langsung bisa aktif ya kalau pakai fingerprint enak loh dan Hai dan untuk di lokasinya yang masih sedikit kurang ya karena di rom Cina ini belum bisa untuk share lokasi via WA ataupun maps enggak bisa ya jadi kalau di rom EU sih masih mending sih sebenarnya kalau EU sudah bisa untuk lokasi tapi yang di Cina dan di VG filler ini untuk masih di lokasinya masih enggak bisa guys masih ngebug jadi kalau kalian butuh driver atau ojol jadi enggak bisa lah untuk di rom ini masih kurang nyaman ya jadi bisa pakai yang lain aja romnya kalau butuh yang kalau nggak butuh lokasi enggak masalah kita lihat lagi dari baterai sekarang guys dan sini baterainya sisa 15 persennya tadi 16 persen berawal-awal dan kita lihat dari penggunaan baterainya aja langsung terimakasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gratis enggak ada ruginya kamu Kripto masak ya Oke penggunaan baterainya disini 13 jam yang lalu ya sudah di charge terakhirnya dan penggunaan layar aktifnya 6 jam 44 menit guys hampir 7 jam untuk screennya jadi ini penggunaan full social media doang guys jadi kalian bisa nilai sendiri kalau social media ya dengan shot segini awet atau enggak cap cuma menurut saya sih kalau dapat segini sudah lumayan ya kalau dibilang boros enggak dibilang hemat sekali juga enggak cuma lumayanlah enggak boros-boros amat sih untuk di penggunaan saya nih guys Hai terlihat yang lain seperti Hai settingan oke untuk di bahasa disini enggak ada bahasa Indonesia karena memang ini juga rum dari China sih the bestnya jadi bahasa banyak cuma enggak ada bahasa Indonesia ya dan kita pakai bahasa Inggris doang dan dari settingan yang lainnya sih sama aja sih sebenarnya yang lainnya oke guys jadi untuk settingannya kurang lebih sama aja sih untuk semuanya dan di spesial fitur juga sudah ada game Turbo buat kalian yang suka main game sudah masih ada ya untuk disini dan di lightnya juga sudah ada sih kalau kalian pakai sih sebenarnya guys dan masih ada beberapa bahasa Cina dari aplikasi game video tema dan kita lihat juga dari CPU-z dan seperti ini untuk di CPU-z guys dan kita coba nge-game juga sekalian untuk di ROM ini Oke dan baterai kita 41% gas kita cobain satu mes dan kita lihat berapa berkurangnya ya Oke guys disini kita sudah login untuk pubg mobile ya dan selai dari grafis dan disini juga sudah support buat HD guys ternyata dari kernel bawaannya sudah enak karena biasanya yang kemarin saya cobaan dari EU dan di Cina itu nggak bisa HD untuk grafisnya guys jadi untuk di VG filler ini kernel bawaannya sudah bisa HD ya jadi sudah enak buat nge-game sih sebenarnya dari audio juga sudah high key aja di lumayan dan kita cobain satu match ya Oke guys kita baru aja mulai ini ya dan ini ini kita main yang training aja biar enggak terlalu lama dan ini grafis HD guys selamat menikmati 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 oke disini 19 menit guys jadi hampir 20 menit kita buka game PUBG Mobile dan berkurangnya 6% guys jadi kayak gitu ya review singkat dari ROM Terima kasih.